Pemprov Jambi melalui Sekda Sudirman telah memberikan surat tugas ke Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelecehan yang dilakukan seorang oknum ASN perawat terhadap mahasiswi kedokteran yang tengah magang di RSU Dera dan Matahir Jambi. Kasus dugaan pelecehan seksual tengah mencuat dan menjadi perbincangan publik yang terjadi di lingkungan RSU Dera dan Matahir Jambi. Pasalnya salah satu oknum ASN perawat diduga melecehkan mahasiswi magang yang tak sepatutnya dilakukan, sehingga mencoreng nama baik dan reputasi rumah sakit berpelat merah tersebut. Menyikapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman langsung angkat bicara mengenai dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu oknum perawat di RSU Dera dan Matahir Jambi pada akhir Oktober 2022 lalu. Sudirman menegaskan bahwa pihaknya akan menurunkan tim inspektorat untuk menyelidiki kasus tersebut. Sekda memastikan akan ada sanksi yang diberikan kepada oknum perawat RSU Dera dan Matahir tersebut jika terbukti bersalah. Ketika nanti terbukti dari hasil investor itu dibawa ke gubernur, nanti gubernur akan menetapkan pembentukan tim untuk investigasi dan saya akan memberikan surat tugas untuk pemeriksa itu dan nanti akan diperiksa oleh inspektorat. Berapa lama waktunya Pak untuk pemeriksaan sendiri? Sebelumnya, seorang oknum perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi berinisial BP 49 tahun dilaporkan ke mapol resta Jambi terkait dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi kedokteran.